Sementara itu, di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, penampungan minyak mentah ilegal terbakar. Mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran jajaran Satreskrim Unit Pitsus dengan melibatkan ke proses sang desa, bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Alhasil, polisi tangkap pemilik penampungan minyak ilegal yang hendak melarikan diri dan beberapa barang bukti, seperti mesin genset, minyak mentah 5 liter, selang dan peralon. Yang diamankan minyak sebanyak 5 liter, mesin yang telah terbakar, selang, paralon, diturik, tambang. Paralon ini merupakan alat untuk menampung minyak dari sumur ke bak. Karena minyak yang ada di sumur tersangka ini keluar sendiri tanpa harus dipolot. Akibat peristiwa itu, tersangka dijerat dengan pasar berlapis tentang minyak dan gas bumi. Dari tim Liputan Ainews melaporkan.